Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI hari ini akan membahas dan menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2019. Informasinya akan disampaikan oleh rekan saya, Nadia Atmaji, langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Nadia, kapan Komisi 8 dan Kementerian Agama akan mengumumkan biaya haji untuk tahun 2019 ini? Ya Wahyu, untuk pengumuman ini akan didahului dengan sejumlah rapat. Rapat yang pertama adalah pukul 11.00 waktu Indonesia Barat yaitu rapat panitia kerja, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang memang dijadwalkan pagi ini tetapi masih menunggu kehadiran dari sejumlah pihak untuk kemudian bisa dimulai. Rapat ini agendanya adalah untuk finalisasi dari biaya ini setelah adanya kunjungan yang dilakukan oleh panja yang terdiri dari Komisi 8 DPR RI dan juga pihak Kementerian Agama ke Arab Saudi. Sejumlah hal yang dilakukan di Arab Saudi ini bertujuan untuk mengetahui apa-apa saja kemudian komponen yang meningkat dari biaya penyelenggaraan ibadah haji tersebut dan juga jika kemudian komponen ini bisa dilakukan efisiensi, diharapkan bisa ditemukan solusinya di dalam rapat yang akan digelar pagi ini. Dan kemudian rapat kedua adalah dengan Menteri Agama akan ada rapat kerja antara Komisi 8 dengan Menteri Agama untuk finalisasi dan pada akhirnya setelah rapat tersebut barulah akan digelar konferensi pers untuk mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji tersebut. Wahyu. Simak perbincangan kami, Kang ini peningkatannya kenapa ya Kang harus ada peningkatannya di komponen apa? Ya memang ada beberapa komponen penting dari ibadah haji ya dari biaya ibadah haji terutama saya kira pertama adalah soal transportasi udara. Yang kedua adalah akomodasi atau pemondokan selama di Arab Saudi. Yang ketiga adalah apa namanya catering atau makan. Nah ketiga komponen utama ini memang harus diakui pemerintah Arab Saudi melalui muasasahnya telah menyampaikan surat kepada Kementerian Agama akan terjadi kenaikan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Yang kedua juga ada kenaikan karena ada upaya dari kita untuk mengupgrade beberapa kebutuhan yang paling mendasar misalnya soal air pendingin ya di Mina dan di Arafah gitu. Nah dari hasil yang kita lakukan beberapa kesempatan yang lalu bahwa kita temukan bahwa memang kita upayakan supaya terjadi efisiensi secara lebih ditekan begitu. Namun demikian memang kalau kita lihat komponen biaya ibadah haji itu kan ada dua. Pertama adalah dari direct cost yang dibayar langsung oleh para jamaah. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan direct cost yang berasal dari dana yang dikelola oleh badan pengelola keuangan haji ya. Nah dari kami dalam rapat ini nanti insya Allah akan mencoba untuk kembali ya menyisir apa saja yang bisa dilakukan efisiensi. Terutama efisiensi tersebut saya kira pertama pada kan kita tahu bahwa salah satu masalah yang menurut kami sangat serius adalah soal dibandingkan dengan tahun yang lalu adalah soal mata uang, currency ya. Hampir sebagian besar ya pembiayaan ibadah haji kan juga menggunakan mata uang asing terutama dolar dan rial. Dibandingkan dengan tahun yang lalu dolar dan rial kan relatif lebih tinggi sekarang dibandingkan dengan tahun yang lalu. Bisa dipastikan gak kan peningkatannya itu di bawah satu juta kah atau bagaimana? Kami berharap bahwa peningkatannya tidak terlalu besar. Kalaupun juga tidak terjadi peningkatan yang wajar-wajar saja misalnya di bawah satu juta dan memang pada rapat yang terakhir kita sudah menemukan titik temu antara 900 sampai 800 ribu ya terjadi peningkatannya tersebut. Tapi kita lihat nanti ya karena kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan dolar yang sekarang ini semakin baik gitu. Yang kemarin kita tahu bahwa dolar bisa mencapai 13.900an gitu ya. Semoga aja tren ini semakin baik sehingga memungkinkan bagi BPKH untuk segera memberi dolar dengan harga yang sangat efisien dan itu mempengaruhi terhadap terutama saya kira ini sangat berpengaruh terhadap transportasi udara. Karena kan biaya aftur, sewa pesawat dan lain-lain. Terima kasih banyak kan atas kesempatannya itulah tadi wawancara kami dengan Wakil Ketua DPR, maksud kami Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang mengatakan bahwa saat ini tengah digelar rapat yang semoga saja kemudian bisa mengefisiensikan biaya penyelenggaran ibadah haji. Kembali ke Anda Wahyu. Ya baik Nadia Maji melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Pemirsa demikian. Terima kasih.